Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkembangan sosial, perkembangan sosial, perkembangan sosial, perkembangan sosial, perkembangan sosial adalah individu yang nyata, yang dapat dilihat dari kerja atau kondisi real kehidupan mereka. Nah, itu hakikat keberadaan manusia dan hakikat hasil kerja mereka. Pernyataan ini dapat dibuktikan secara empiris sebagai makhluk individu. Manusia dapat dilihat dari kondisi real kehidupannya. Manusia dan masyarakat hidup berubah dan berkembang dari cara mereka membuat barang-barang material untuk memenuhi kebutuhannya. Ambil contoh pejabat yang dimana dapat kita lihat secara nyata dan yang real dimana dia mempunyai perkembangan sosial. Seperti Burisma, dia menjabat sebagai wali kota Surabaya setelah dua periode itu membuktikan bahwa keperkembangan sosial Burisma, kinerja Burisma secara real itu sudah dianggap baik. Yang kedua yakni kesadaran sosial. Kesadaran sosial dilahirkan dari keadaan sosial yaitu ide, gagasan, dan pikiran yang ada pada manusia. Adalah realisasi dari interaksi antara manusia dalam kegiatannya memproduksi barang-barang material atau dalam keadaan sosial atau dalam kehidupan realnya. Di sini manusia adalah produsen gagasan-gagasan rohaniah yang dinyatakan dalam kata-kata misalnya, dalam filsafat, hukum, ajaran moral, ideologi, dan lain sebagainya. Ambil contoh kepekaan terhadap kondisi dan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar atau dalam suatu masyarakat. Contoh yaitu kemiskinan. Yang ketiga yaitu ideologi sosial. Ideologi sosial, bangunan atas suatu masyarakat atau sistem keyakinan yang dianud oleh suatu masyarakat tertentu. Ambil contoh seperti suku Tengger, di mana dalam suku tersebut berbagai macam keyakinan yang dianudnya ada yang Islam, Hindu, Bunda, sampai Kristen. Jiri dari ideologi sosial, paham sosialisme, tidak mengenal adanya kelas antara yang kaya maupun yang miskin, sehingga tidak ada yang disebut majikan ataupun buruh karena semua memiliki kesamaan dalam hak. Yang kedua, menciptakan masyarakat yang dapat saling bekerja sama dan memubuk solidaritas dengan hak-hak yang sama. Yang ketiga, hak kepemilikan atas alat-alat produksi, milik pribadi akan diakui secara terbatas. Selanjutnya, sosialisme memiliki prinsip-prinsip kesederajatan dan pemerataan bagi rakyat. Dalam hal keagamaan, paham sosialisme, ini yang saya sebutkan tadi dari ciri-ciri ideologi sosial, yaitu tentang keyakinan, dimasuk dalam hal keagamaan, paham sosialisme, terpengaruh oleh pemikiran ajaran agama bahwa manusia itu wajib tolong menolong antar sesama. Yang dengan terakhir adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang dilakukan dengan cara damai. Itu adalah ciri-ciri dari ideologi sosial. Perjuangan sosial, yaitu tindakan masyarakat untuk mengubah sistem sosial yang berlaku sesuai dengan perkembangan tenaga produktif. Perjuangan sosial sendiri adalah gagasan bahwa masyarakat dapat atau bertindak dalam hal struktur sosial, politik, dan ekonomi mereka. Ini terjadi sebagai hasil dari tindakan manusia langsung, seperti dalam berwirausaha sosial, atau melalui kegiatan, atau sebagai bagian alami dari perubahan sosikultural. Kelima adalah perubahan sosial, yaitu bergantinya sistem politik dan sosial, suatu masyarakat pada umumnya melalui revolusi. Perubahan sosial negara dan revolusi merupakan dua sisi pada suatu keping mata uang. Negara lahir karena adanya revolusi, dan revolusi lahir karena adanya negara yang menindas rakyatnya. Dan yang terakhir adalah pimpinan sosial, suatu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa dipisahkan. Dalam sejarah perkembangan masyarakat, setiap kelompok-kelongan manusia yang menjadi pemimpin dan ada yang menjadi pengikut masa. Pemimpin dan masa merupakan dua sisi dari keping mata uang. Artinya, dimana ini adalah pemimpin dan masa memang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Mungkin itu dari saya penjelasan tentang unsur-unsur filsafat pendidikan IPS. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.